Hey, Beta disini, selamat datang lagi di Beta News Channel Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman Sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya saya meminta teman-teman yang belum subscribe Untuk bisa menekan tombol subscribe dan like video ini Setelah menonton video ini, saya yakin teman-teman akan lebih memahami lagi tentang Undang-Undang Keperawatan Pertama, kita akan membahas tentang definisi menurut Undang-Undang No. 38 tahun 2014 dan PMK No. 26 tahun 2019 Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan Baik di dalam maupun di luar negeri Yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perawat vokasi adalah perawat lulusan pendidikan Vokasi keperawatan paling rendah program diploma 3 keperawatan Yang ketiga, perawat profesi adalah perawat lulusan pendidikan profesi keperawatan Yang merupakan program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan Jadi, seorang perawat itulah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi dan diakui oleh pemerintah Untuk perawat vokasi adalah perawat dengan lulusan paling rendah itu adalah D3 Untuk perawat profesi dibagi menjadi dua Yaitu program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan Sudah jelas ya? Kita lanjut Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat Baik dalam keadaan sakit maupun sehat Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan Asuhan keperawatan sendiri adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya Untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemenderian klien dalam merawat dirinya Kemudian kita lihat Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional Yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan Yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan Ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat Baik sehat maupun sakit Kemudian terakhir klien adalah perseorangan keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan Jadi untuk sekarang mungkin teman-teman bisa menyebutkan klien daripada menyebutkan pasien Surat tanda registrasi perawat Yang selanjutnya disingkat STRP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi Yang berikut Yang ke-10 Surat izin praktek perawat Yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kepada perawat Sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatannya Jadi STR ini dikeluarkan oleh konsil keperawatan Sedang SIPP ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau kebupaten kota Oke sekarang kita masuk mengenai asas praktek keperawatan kita Menurut undang-undang nomor 38 tahun 2014 pasal yang ke-2 Praktek keperawatan berasaskan yang pertama Peri kemanusiaan Nilai ilmiah Etika dan profesionalitas Manfaat Keadilan Perlindungan Kesehatan dan keselamatan Jadi asas keperawatan kita itu berdasarkan semua ini Ini teman-teman harus tahu ya Karena sering keluar pada soal-soal SKB Lanjut Pendidikan tinggi keperawatan Menurut undang-undang nomor 38 tahun 2014 Pendidikan tinggi keperawatan terdiri atas Jadi pendidikan di keperawatan kita itu Ada yang pertama Pendidikan fokasi Yang kedua Pendidikan akademik Dan yang ketiga Pendidikan profesi Nah untuk pendidikan perawatan fokasi ini Kebanyakan itu adalah untuk Yang diploma dan atau D3 Untuk program akademik ini Untuk program sarjana keperawatan Program magister keperawatan Program dokter keperawatan Untuk pendidikan profesi ini dibagi dalam Program profesi keperawatan Dan program spesialis keperawatan Ya sudah jelas ya kita lanjut Jenis perawat Nah Jenis perawat menurut PMK nomor 26 tahun 2019 Ada dua Yang pertama Perawat fokasi Dan yang kedua adalah perawat profesi Perawat fokasi sebagian dimaksud pada Ayat 1 huruf A Merupakan perawat yang melaksanakan Praktek keperawatan Kemampuan teknis keperawatan Dalam melaksanakan Asuhan keperawatan Kemudian perawat profesi sebagian dimaksud Pada ayat 1 huruf B Terdiri atas nurse Dan nurse spesialis Nurse sebagian dimaksud pada Ayat 3 huruf A Merupakan perawat lulusan program Profesi keperawatan Yang mempunyai Keahlian khusus Dalam asuhan keperawatan Kemudian nurse spesialis Sebagian dimaksud pada Ayat 3 huruf Merupakan perawat lulusan program Spesialis keperawatan Yang mempunyai Keahlian khusus Dalam asuhan keperawatan Jadi bedanya Antara perawat fokasi Dan perawat profesi ini Ada pada Ini Kemampuan teknisnya Dan keahlian khusus Dalam asuhan keperawatan Mengenai ujian kompetensi Dan STRP Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 Pasal 16 Menyatakan Tiap perawat Baik profesi Atau fokasi Wajib mengikuti Ujian kompetensi Nasional Pada undang-undang nomor 38 Tahun 2004 Pasal 18 Yang tadi pasal 16 Sekarang pasal 18 Menyatakan Tiap perawat Baik profesi Atau fokasi Wajib memiliki STRP Jadi Ketika teman-teman Sudah ikut Ujian kompetensi Dan lulus Teman-teman akan Mendapatkan Surat kompetensi Nah surat kompetensi Ini yang akan Menjadi syarat utama Kita untuk Dalam mengurus STRP Next Kita akan membahas Tentang Syarat STRP Tiap perawat Baik profesi Atau fokasi Wajib memiliki STRP Nah syaratnya itu adalah Yang pertama Memiliki Ijasa pendidikan tinggi Keperawatan Yang diakui ya Oleh pemerintah Baik dalam Maupun luar negeri Yang kedua Memiliki Sertifikat kompetensi Atau sertifikat profesi Yang kita dapatkan Setelah lulus Uji kom C Memiliki surat Keterangan sehat Fisik dan mental Memiliki surat Pernyataan telah Mengucapkan sumpah Atau janji profesi Dan yang ke E Membuat pernyataan Mematuhi Dan melaksanakan Ketentuan etika Profesi Yang paling utama Adalah pada Poin B ini Memiliki Sertifikat kompetensi Atau sertifikat profesi Ketika kita Lulus ujian Uji kom Ester kita ini Berlaku selama 5 tahun Syarat ulangnya itu Adalah yang pertama Memiliki Ester yang lama Yang kedua Memiliki Sertifikat kompetensi Atau sertifikat profesi Yang ketiga Memiliki surat Keterangan sehat Fisik dan mental Yang keempat Membuat Pernyataan Mematuhi Dan melaksanakan Ketentuan etika profesi Yang kelima Telah menggaptikan diri Sebagai tenaga Profesi Atau fokasi Di bidangnya Yang keenam Mematuhi kecukupan Dalam kegiatan Pelayanan Pendidikan Pelatihan Dan atau kegiatan Ilmiah lainnya Ini biasanya Syaratnya adalah SKP ya Yang bisa teman-teman Dapat pada Setiap pelatihan Sudah jelas ya Kita lanjut Surat izin Praktek perawat Pada pasalnya Yang ketujuh Perawat Untuk dapat Melakukan praktek Keperawatan Wajib Memiliki SIP Jadi idealnya Ketika teman-teman Sudah memiliki SDR Wajib untuk Mengurus SIP Untuk dapat Melakukan praktek Keperawatan SIP Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Diberikan kepada Perawat yang telah Memiliki SDR Ya ini adalah syarat Utama ya Untuk mengurus SDR Kemudian yang ketiga SIP Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kota Atau kabupaten SIP Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Berlaku untuk Satu fasilitas Pelayanan kesehatan SIP Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Berlaku sepanjang SDR Masih berlaku Dan dapat diperpanjang Kembali selama Memenuhi persyaratan Setiap perawat ini Bisa memiliki Dua SIP Pada dua tempat Pelayanan Atau dua tempat Pekerjaan kita Yang berbeda Dalam menyelenggarakan Praktek Keperawatan Perawat bertugas Sebagai A Pemberi asuhan Keperawatan B Penyuluh dan Konselor C Pengelola pelayanan Keperawatan D Peneliti Keperawatan E Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Pelimpahan WN Dan yang F Pelaksanaan Tugas Dalam keadaan Terbatas Tertentu Pada video kali ini Kita akan fokus Duluan mengenai Apa saja yang dimaksud Dengan pelimpahan Tugas Dan Keterbatasan Tertentu Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Pelimpahan WN Jadi secara Jelas ini Hanya ada dua jenis Pelimpahan WN Yang pertama Secara delegatif Dan yang kedua Secara mandat Untuk secara delegatif ini Diberikan kepada Perawat Baik profesi Maupun vokasi Yang telah memiliki Kompetensi Dan dalam Pelaksanaan Tugasnya ini Diperlukan Tanggung jawab Apa saja Tindakannya Yang bisa diberikan Secara delegatif Yang pertama Pasang infus Suntik Dan yang ketiga Adalah imunisasi Dasar Yang kedua Tentang secara Mandat Diberikan dengan Adanya pengawasan Dari pelimpahan WN Seperti Terapi parental Dan jahit luka Untuk itu Secara idealnya Pelimpahan WN Itu hanya Berfokus pada Dua ini Berikutnya Kita akan Membahas tentang Pelaksanaan tugas Dalam keadaan Keterbatasan tertentu Artinya bahwa Perawat bisa Atau menyesuaikan Untuk mengambil Ahli peran tenaga Kesehatan lain Dalam hal ini Hanya tenaga medis Dan tenaga Formasi Jika tidak ada Tenaga kesehatan Dimaksud Atau disesuaikan Dengan kompetensi Dan pelataian kita WN Perawat Dalam melaksanakan Tugas Keterbatasan Dalam keadaan tertentu Yang pertama Melakukan pengobatan Untuk penyakit umum Dalam hal ini Tidak terdapat Tenaga medis Yang kedua Merujuk klien Sesuai dengan Ketentuan Pada sistem Merujukan Yang ketiga C Melakukan pelayanan Kefarmasian Secara terbatas Dalam hal Tidak terdapat Tenaga kefarmasian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton